assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langkah pertama siapkan wajan teflon kemudian tambahkan 250 gram gula pasir lalu ini kita masak dengan api yang paling kecil kita tunggu sampai pinggirannya mencair baru kita goyang-goyangkan seperti ini ya sebaiknya jangan diaduk nanti malah gulanya mengkristal ini sudah mulai mencair ya cuma kita goyang-goyangkan seperti ini saja setelah mencair semuanya kemudian kita masukkan 250 ml air panas kita masukkannya sedikit-sedikit saja memang saat kita masukkan air panas dengan perubahan suhu gulanya akan menggumpal lagi ya tapi tidak masalah akan mencair lagi setelah kita aduk-aduk nah setelah gulanya mencair kemudian kita sisihkan siapkan loyang kemudian kita oles menggunakan karlo ini karlo saya beli jadi ya teman-teman bisa bikin sendiri komposisinya tepung, margarin, dan minyak goreng yang dicampur jadi satu perbandingannya satu banding satu ya setelah kita oles rata loyangnya kemudian kita sisihkan dulu lalu siapkan wadah dan ayakan tambahkan 80 gram tepung tapioca 80 gram tepung terigu protein sedang 1 sendok teh soda kue dan 1 sendok teh baking powder kemudian 1,4 sendok teh vanili bubuk nah semua bahan kering ini kita ayak dulu lalu kita aduk sebentar ya supaya tercampur nah jika sudah ini kita sisihkan dulu kemudian kita siapkan wadah tambahkan 3 butir telur untuk ukuran sedang lalu ini kita kocok lepas kurang lebih 1 menit aja ya kemudian tambahkan 80 gram atau setara dengan 2 saset susu kental manis lalu kita masukkan cairan larutan gula karamel ini sudah benar-benar dingin ya lalu kita campur kita aduk sebentar kemudian masukkan bahan keringnya yang sudah kita ayak tadi secara bertahap sambil terus diaduk setelah tercampur rata kemudian tambahkan 70 gram margarin yang sudah dicairkan dan ini benar-benar sudah dingin ya lalu ini kita aduk sampai tercampur rata untuk memastikan tidak ada yang mengerindil sebaiknya kita saring ya setelah selesai kita saring kemudian kita aduk sebentar lalu kita tuang ke loyang nah di tahapan ini teman-teman sudah bisa memanaskan teflonnya ya atau pancinya sebaiknya kalau menggunakan panci gunakan panci yang tebal atau teflon yang tebal lalu ini kita panggang di panci seperti ini saya menggunakan panci ini kita masak dengan api yang paling kecil dan untuk pancinya atau teflonnya diberi jarak ya antara api dan teflonnya supaya tidak mudah kosong bisa menggunakan besi atau loyang bekas ya nah ini kita tunggu sampai berbuih dan berpori memang harus sabar ya untuk memasaknya ini kurang lebih ini 25 menit setelah 25 menit dan ini sudah berpori kemudian kita tutup ya dan karena disini tutupnya ada lubangnya seperti ini saya tutup menggunakan tisu ini kita masak lagi kurang lebih 30 menit sampai matang dan bisa kita lakukan tes tusuk seperti ini jika sudah tidak basah tandanya sudah matang ya kemudian bisa kita keluarkan nah ini kita tunggu sampai hangat setelah hangat boleh kita sisir bagian tepinya supaya mudah untuk mengeluarkan dari loyangnya ya kemudian bisa kita potong-potong untuk ukurannya sesuai selera nah alhamdulillah ya baru sarang semutnya sudah jadi hasilnya bersarang sempurna teksturnya empuk kenyal tapi masih lembut rasanya enak karamelnya berasa banget teman-teman majib coba ya karena ini recommended sekali semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati